Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya akan membuat ayam butter atau ayam mihidda ini bahan-bahannya ada lima buah mihidda ayam potong kecil ini udah bersih udah dikasih unun bersihkan disisi bersih terus ini kasih setengah sendok garam setengah sendok ada bubuk dan setengah sendok dan setengah sendok dan aduk aduk sampai tercampur rata lalu diamin di kulkas mungkin 10 menit sekitar 10 menit nah ini ayam yang tadi udah dikeluarin dari kulkas selama 10 menit lalu kita goreng ini saya pakai jibda kalau udah panas, sekarang kita goreng goreng sampai ke coklatan nah ini saya sudah masak nasi putih ini buat makan siang nah kita tunggu ini ayamnya saya menyiapkan bumbu-bumbunya nah ini ayam yang tadi sudah digoreng jadinya seperti ini agak-agak kering nah ini untuk bumbunya ada satu buah bawang ini kalau di indobawang ini kalau di indobawang bombay tapi kalau gak ada bawang merah juga gak apa-apa cuma satu buah ini ada sedikit butter atau jibda ini satu buah bawang putih sama jahe saya sudah potong-potong kasih jahe sedikit ini ada gerpak kayu manis ini ada ada kunyit setengah sendok teh ini ada cabai bumbu setengah sendok teh ini ada garam setengah sendok teh ini ada bumbu ayam ini yang seperti ini seperti ini pondori masalah ini buat ayam setengah sendok teh juga ini ada bumbu aratnya setengah senok teh juga lalu ini ada gista ada satu buah gista mungkin kalau di indok ada krem yoghurt kalau di indok ini ada satu gelas air ini satu gelas juga gak penuh mungkin setengah gelas lebihin sedikit ini saus tomat yang kayak gini kalau gak ada juga gak apa-apa pakai salsa tomat dan ini ini bekas ayam tadi menggoreng saya sudah kasih butter masukkan daun putih maaf bawang bawang merah warnanya putih jadi disebut bawang putih maaf ya teman-teman maklum ini videonya pertama udah mempahan bermanfaat ini ditumis sampai harum nah ini teman-teman udah kayak gini apa ikan ya ini penggorengannya lengket saya sudah masukkan bawang putih ini warnanya udah kayak gini agak coklatan baunya juga harum karena itu pakai ini butter bau jibda lalu saya masukkan semua bumbunya ini ada ada butter saya gak masukkan masukkan bumbunya cuma butter gak dimasukkan aduh ini memasaknya pakai api yang kecil karena ayamnya udah mateng kan udah digoreng terus masukkan ini saus teman cantik warnanya merah lalu masukkan ini butter masukkan masukkan ini krem atau bista ini gak ada ini apa krem tabah yang kayak halif itu khusus buat masakan tapi bisa diganti juga dengan gista ataupun ini susu cair mungkin bosen masak kapsa apa ini tiap hari kapsa masak masak bisa diganti masak masukkan air dan tunggu sampai airnya surut nah teman-teman ini hasilnya seperti ini warnanya udah sebut ini seperti ini cantikan warnanya terus untuk tambahannya ini saya sedang merebus wortel wortel bersama brokoli nanti makannya dan nasi putih nasi putih tunggu ya penyedia teman-teman ini hasil yang sudah jadinya ini seperti ini ini ayamnya lebusan brokoli sama wortel ini nasi putih cantik kan ini rasanya juga pasti mantul selamat mencoba teman-teman mungkin bila pulang paham bisa di komentar selamat mencoba Terima kasih.